Router 1 berarti 13.3 Itu kita berikan IP juga yang mengarah ke PC IP nya 10.10.2 IP address 10.10.10.2 Lalu kita konfigurasi IP juga di PC IP nya itu 10.10.3 IP 10.10.3 Lalu kita masukin gateway nya secara topology ini semuanya Setelah itu kita telah mengonfigurasi IP address Lalu konfigurasi root ijrp di router 2 dan router 3 terlebih dahulu Setelah kita konfigurasi IP kita konfigurasi root ijrp ternyata root ijrp 10 Networknya 12.11 Router Router 3 terlebih 10 Lalu networknya 12.12.0 10.10.0 Nah ini namanya itu net Langsung aja Oke langsung kita no auto samurin Setelah itu kita konfigurasi Nah itu kita konfigurasi di router 3 Konfigurasi router ijrp 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 Sama Lalu kita masukin networknya itu 13.13.0 Dan 10.10.0 Memang udah Ini tandanya udah agency ya Terus kita auto samurin juga Oh iya sorry Ada yang kurang Di router 3 Eh di router 2 Kita kasih konfigurasi pasif 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 Interface 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 Pasif interface Funspers F0.0 5.0 EA etrp funspers F0.0 Nah Nah, pasif interface 0, 0, 0 itu Supaya interface yang disetting menjadi pasif Tidak memberikan informasi ke router lain Setelah itu kita konfigurasi IJRP di router 1 Tetapi kita konfigurasikan network dengan 0, 0, 0 Supaya semua informasi network dan router 1 akan didaftarkan di router IJRP tersebut Lalu kita konfigurasi di RCP